Intro Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Aceh Nyonya Safrida Yuliani Takwallah Mengukuhkan Kepengurusan DWP Kabupaten Aceh Besar Masa Bakti 2019-2024 Selasa 6 April 2021 Prosesi pengukuhan yang berlangsung secara hikmat di Aula Sanggar Kegiatan Belajar SKB Aceh Besar itu Turut disaksikan pula oleh Sekretaris Daerah Aceh Besar, Sulaimi Penasehat DWP Aceh Besar Nyonya Hajah Rahmah Abdullah Mawardi Serta Jejaran Pengurus DWP Aceh Dengan pengukuhan itu, Nyonya Sri Wahyuna Sulaimi Yang merupakan istri dari Segda Kabupaten Aceh Besar Secara resmi menjadi Ketua DWP Kabupaten Aceh Besar terbaru Menggantikan Ketua DWP terdahulu Nyonya Magdalena Iskandar Dalam sambutannya, Safrida menuturkan melalui Kepengurusan DWP baru Diharapkan akan memberikan nuansa dan warna baru bagi organisasi DWP Khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar Ia menjelaskan, sebagai wadah perhimpunan istri PNS DWP memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kinerja suaminya Dalam menjalankan program kerja pemerintah Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Aceh Besar Nyonya Sri Wahyuna Sulaimi mengucapkan terima kasih Atas waktu dan kesempatan istri dari Segda Aceh Yang telah berkesempatan mengukuhkan Ketua dan Pengurus DWP Kabupaten Aceh Besar Ia berharap, di bawah kepemimpinannya Diharapkan akan mampu memajukan organisasi DWP Ke arah yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!